Buat pecinta pedas, hamba rasanya menikmati makanan tanpa kehadiran sambal. Sambal ibarat menu wajib yang harus hadir di meja makan. Kegandrungan masyarakat Indonesia dengan sambal memang terbilang unik. Pasalnya cabai sebagai komponen utama justru berasal dari Amerika Selatan. Nah, ada banyak jenis sambal yang populer di Indonesia. Tiap daerah bahkan memiliki sambal andalannya masing-masing. Termasuk di Kabupaten Garut, Jawa Barat yang sohor dengan sambal cibiuknya yang melegenda. Cibiuk sebenarnya adalah nama satu desa di kaki Gunung Haruman yang jauh dari pusat kota Garut. Tapi gara-gara racikan sambalnya yang khas, nama cibiuk ikut-ikutan populer se-Nusantara. Hayo, siapa yang pernah icip-icip pedasnya sambal cibiuk? Kalau makan tanpa sambal itu kan ya paling nomor satu gitu ya. Dia bagaikan makan tanpa apa gitu ya, kalau nggak tanpa sambal. Suka ya, karena suka pedas juga. Nggak tahu kalau nggak pakai sambal kan ada yang beda gitu. Menurut cerita masyarakat setempat, terciptanya sambal cibiuk tak bisa dilepaskan dari jasa seorang ulama yang bernama Sheikh Ja'far Siddiq atau Sunan Haruman. Beliau datang pertama kali ke cibiuk untuk menyebarkan agama Islam. Selain berdakwah, Sheikh Ja'far Siddiq juga mengajarkan muamalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Salah satunya dengan memanfaatkan keahlian dalam membuat makanan. Salah satu warisan untuk dunia kuliner Garut adalah sambal cibiuk yang dikembangkan oleh putrinya Nyimaz Ayu Fatimah. Asal-muasal dari sambal cibiuk adalah ketika itu bersatu sahabat dengan pamejahan yang namanya si Abdul Muhyih. Itu sahabat yang paling kental, bahkan ceritanya itu terjadinya itu sambal cibiuk. Suatu hari dari pamejahan itu kirim makanan berbahar nasi. Nah, waktu mau dimakan sama Ayang Wali di sini, Ayang Wah Ruman, nasinya itu gamempan. Nah, buru-benggamempan, akhirnya bukan pembalasan, bukan. Akhirnya itu Ayang Wali membuat 1 jam 11, kira-kira jam 11 siang, membuat petis, itu ladu dikirimkan ke pamejahan. Nah, pamejahan di pamejahan juga itu apa namanya, timun dan yang lain-lainnya itu sama gamempan. Jadi katanya kata pamejahan ini sudah rasa ini membalas kepada saya. Dan Alhamdulillah dan turun-temurun itu sama dan cobeknya juga itu maaf-maaf. Saya itu nggak tahu dari asalnya dari mana, itu dari orang tua saya, orang tua saya dari kakek saya, Eh, buyut kalau nggak salah dari buyut saya, bahkan dulu namanya Kiai Haji Muhammad Sobar, Raden Muhammad Sobar itu masih turun Asegap. Masih turun Asegap, itu sayang, lebih sayang sama cobek ketimbang isi rumah. Sepintas tidak ada yang berbeda antara sambal cibiuk dengan sambal lainnya. Namun jika dilihat dari bahan dan rasa, sambal cibiuk punya cita rasa yang khas. Ada dua jenis sambal cibiuk. Pertama sambal merah yang dibuat dari cabai merah, tomat merah, daun kemangi, gula, garam, bawang merah, bawang putih, dan kencur. Sementara sambal hijau menggunakan tomat hijau dan cabai rawit hijau dengan bahan pelengkap yang sama. Menurut keyakinan, untuk bisa membuat sambal cibiuk yang asli, ada mantra-mantra yang harus dikuasai terlebih dahulu. Kabarnya sepedas apapun racikan sambal cibiuk, tak akan membuat penikmatnya sakit perut. Nah itu sebetulnya kalau orang cibiuk itu yang mengerti betul-betul orang sambal cibiuk itu harusnya itu kebersamaan itu dijaga. Karena kan sambal cibiuk itu bumbunya itu tujuh. Itu tujuh, ada apa namanya itu, tomat, ada kencur, ada bawang putih, ada cabai rawit, ada terasi, ada gula. Nah yang terakhir, ya tomat itulah, tomat kalau nggak ada-ada tomat itu mestinya itu asam. Itu polisipnya gini Pak, jadi tujuh ratus lima puluh tahun kebelakang, duriah itu istri ayang wali itu empat dan puterannya sebelas, mungkin sekarang juta mungkin, mungkin sampai juta itu duriah ayang wali. Makanya karakter duriah-duriah ayang wali itu ada yang kayak, apa namanya, rawit, itu waktu itu pepereka deng-deng atau bahasa sunanya itu pepereka deng-deng. Itu merasakan saya ini paling dekat, padahal itu kan nggak yang paling dekat. Itu nah ada karakternya seperti gula, manis, banyak yang menjungi, gitu. Dan ada putih yang karakternya itu seperti terasi, baut ya. Itu nggak ada yang nyamperin ke sana, karena itu orangnya miskin, orangnya bodoh, padahal Pak, itu nah kalau tahu dari filosofinya itu sama juga, kalau kita kebersamaan, ya itu akan lebih bagus. Penggunaan tomat hijau dan daun kemangi yang harum, membuat cita rasa sambal cibiuk terasa pedas sekaligus menyegarkan. Cocok dinikmati dengan lauk apa saja, sambal ini dijamin sukses mendongkrak selera makan. Dulu pernah berkembang sebuah mitos, bahwa sambal cibiuk hanya bisa dibuat oleh keturunan langsung Sheikh Jafar. Konon, jika orang lain mencoba meraciknya, maka rasanya akan jauh berbeda. Benarkah demikian? Dulu ada Pak Kiai ke sini, pengajian. Katanya, Pak Jengang, saya mau racikan sambal cibiuk, saya bikinin sama tujuh. Setelah pulang ke sana, dua hari kemudian, melepon sama suami saya. Pak Jengang, kok senang nggak enak? Nah, sama-sama, sampai di sini. Kalau kata suami saya, saya juga nggak tahu, nggak enak. Di sana, di sini nggak enak tahu kan. Tapi kalau saya yang buku, suami saya atau saya yang bikin meskipun di mana-mana, sama. Kalau orang lain, ya bilangnya beda. Nah, kalau kuliner yang satu ini adalah warisan dari era Sunan Kudus. Nasi Jangkrik alias Sego Jangkrik. Konon terciptanya nama unik ini adalah sebuah ketidak sengajaan belaka. Sego Jangkrik, salah satu dari segudang kuliner otentik kota kudus yang punya rasa nikmat dan lezat. Tapi tak seperti namanya, Sego Jangkrik tidak memakai jangkrik sama sekali untuk bahan masakannya. Kuliner ini ternyata dibuat dari potongan daging kerbau yang dibungkus dengan daun jati lengkap dengan nasi putih. Untuk alas ataupun bungkus, masyarakat kudus memakai godong jati alias daun jati. Konon, aroma nasi panas yang sudah menggoda akan lebih menggugah selera dengan kehadiran daun jati. Bagi warga kudus, Sego Jangkrik selalu punya tempat yang istimewa. Kuliner ini menjadi salah satu favorit dari Sunan Kudus, satu dari sembilan wali Songo penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Walau lebih padat dari daging sapi, olahan kerbau pada Sego Jangkrik dijamin empuk karena dipotong kecil-kecil dan juga digeprek sebelum dimasak. Rasa pedas, manis dan gurih bercampur sedemikian rupa sehingga menjadi perpaduan yang sangat pas di lidah. Bahan daging kerbau dipilih Sunan Kudus sebagai wujud toleransi masyarakat muslim terhadap umat Hindu yang menganggap sapi adalah hewan suci. Masakan ini biasa dihidangkan oleh istri Sunan Kudus ketika ada pertemuan Sunan dan para muridnya. Uniknya dari situlah istilah nasi jangkrik mulai terkenal. Salah satu murid bernama Kiai Telingsing sangat terkesan dengan rasa kuliner ini. Dengan spontan dia berucap, jangkrik enak tenan. Sejak saat itulah sajian ini kondang sebagai nasi jangkrik. Meski begitu, salah satu versi menyebut penggunaan bawang goreng yang melimpah terlihat mirip sebagai kumpulan jangkrik. Selain dijajakan sebagai menu sarapan atau makan malam, sego jangkrik godong jati juga wajib hadir dalam tradisi. Nasi jangkrik biasanya dibagikan gratis kepada masyarakat Kudus setiap tanggal 10 Muharam dalam kalender Islam. Momen ini menjadi peringatan dan penghormatan untuk mengenang hari wafatnya Sunan Kudus. Masyarakat yakin ada berkah dan doa dalam setiap nasi jangkrik yang dibagikan.